Entah apa yang terjadi Ratih, kekecewaan itu membara sekali, bukan kecewa dengan timnas kita, bukan kecewa dengan wasitnya yang kemarin dianggap, bukan juga dengan pemain timnas Katar juga bukan, dengan wasitnya nih, eventnya saya kecewa, ada satu nama yang memang menjadi sorotan dari netizen, apalagi kalau bukan sang hakim lapangan, yakni Nasrulo Kabirov yang dinilai ini keputusannya menuai banyak kontroversi, benarkah? Wasit tersebut ini berpihak sebelah Indonesia harus menanggu kekecewaan di Laga Perdana Piala Asia U23 2024 Skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 2-0 dari Tuan Rumah Katar, lewat penalti Khalid Ali Bin Sabah Dan gol tenaga bebas Ahmed Alrawi Penampilan skuad Citayong di Laga Pembuka sebenarnya boleh dibilang cukup baik Namun, ada beberapa momen yang memantik reaksi pendukung tim nasional karena dinilai banyak perunggian Indonesia Hal itu menyusul keputusan sang hakim lapangan asal Tajikistan Nasrulo Kabirov yang berbawa kontroversi Mulai dari penalti yang diberikan untuk Katar di babak pertama, menyusul pelanggaran yang dilakukan Rizky Rido Kemudian kartu merah yang diterima Erfard Jenner di awal babak kedua Dalam tayangan lambat, terlihat kaki Erfard Jenner sedikit mengenai kaki lawan dan langsung menerima kartu kuning kedua Selain itu, ada momen lain di mana Kabirov sempat mengeluarkan kartu merah saat Saif Elden melanggar Ritan Sulaiman dengan keras Namun, kartunya berubah menjadi kuning saat diberikan ke pemain Katar Plat Indonesia Sintain juga harus mendapat kartu kuning akibat protes keras soal pelanggaran tersebut Lalu masih ada momen lainnya yang membuat keputusan wasit banyak dipertanyakan Sebelum puncaknya adalah kartu merah kedua yang kembali diterima Indonesia melalui Ramadan Sananta Atas sejumlah keputusan-keputusan itu, nama wasit Kabirov meradak langsung ramai di media sosial khususnya tanah air Bahkan Ifat Jenner langsung membuat status yang terkesan sindiran terhadap tuan rumah Katar Termasuk datang dari pemain tim Nasenio seimpati nama Kabirov baru saja menyuplui panjang, tanda berakhir pertandingan Satu saran sih saya buat Kabirov, matiin akun aja dulu, sementara Banyak komentar netizen yang bertebaran di media sosial ya kan Jadi Kang, ini Kang Kabirov kalau nonton pagi ini ya Kang Orang Indonesia itu doyan nyerujak loh, baik-baik aja Instagram nyerujak Oke ini benar-benar kita akan membahas mengenai pertandingan semalam dengan dolar sumber yang sudah hadir di studio Sudah ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola dan juga founder Football Institute, selamat pagi Selamat pagi Sebelum ngerujak kita bergeser dulu mengenalkan arah sumber yang lain Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola, selamat pagi Mas Erwin Selamat pagi Ini Mas Budi, kemarin kita masih ingat 1-0 ya prediksinya, ternyata 2-0 Tapi yang menarik adalah kemarin permainan ini dianggap tidak netral Wasit ini nampaknya bersebelah, kalau Mas Budi melihatnya seperti apa? Jangan bilang dibawa ke MK ya Mas ya, jangan loh Kalau banyak yang bilang wasit berpihak sih, saya nggak bilang wasit berpihak Ini wasitnya memang main buat katar, jadi ini pemain ke-12nya katar ini Jadi udah bukan berpihak lagi Jadi memang wasit kemarin itu yang menjadi sorotan dalam pertandingan kemarin ya wasit ini Udah jelas itu terlihat ya? Ya sudah sangat jelas Mayoritas netizen Indonesia mengatakan Indonesia versus wasit Ya bisa, itu bisa dikatakan, tapi memang kita melihat banyak sekali keputusan-keputusan wasit Mungkin ada kali 10, 10 keputusan wasit yang menurut saya pribadi Yang harusnya itu tidak dilakukan, itu dilakukan oleh wasit Dari mulai pelanggaran besar sampai pelanggaran kecil, itu semuanya dibiarkan oleh wasit Seharusnya dua kartu merah ini tidak diberikan kepada Indonesia kemarin? Ya kalau bicara seharusnya sih nggak harus dikasih kartu merah Seperti kartu merahnya Ivar, pelanggaran keduanya Ya apa dia nginjek gitu loh Iya, kalau dilihat dari siaran ulang kan nggak Bahkan ketika dalam kemarin pertandingan live langsung Sama sekali nggak ada kontak fisik terhadap Ivar kepada pemain katar Jadi itu agak bingung juga ketika kita melihat kok tiba-tiba kartu kuning kedua Akhirnya keluar, termasuk Ramadan Sananta Langsung diberikan kartu merah tanpa ada peringatan kartu kuning sama sekali Dan pelanggarannya pun tidak Apa ia itu memukul, menyikut begitu? Iya, nggak sama sekali sih kalau kita lihat Tapi ya sudah itu keputusan wasit sudah bersikap final dan mengikat Tidak bisa di-in Final dan final Banyak dan banyak Kalau kata bahasa Mas Wadil nggak bisa di-MK Jadi walaupun langkah PSSI untuk melakukan protes Kita tahu endingnya itu seperti apa Tapi itu tetap harus dilakukan oleh PSSI Ini untuk menjaga marwah dan martabat tim nasional Ada koridornya? Ada Kan pertandingan sepak bola nggak mungkin dibatalkan oleh keputusan misalnya Komite Etik AFC Ketika memang ditemukan pelanggaran atau kesalahan pengadil di lapangan Itu tidak serta-merta bisa menghilangkan atau mengubah hasil pertandingan Atau dilakukan pertandingan ulang Tapi Indonesia bisa komplain Tapi nanti ujungnya tetap akan seperti ini juga? Iya, komplain pasti akan diterima Walaupun dalam turnamen resmi seperti ini Ada konsekuensi ketika kita melakukan komplain Itu harus membayar sekitar 500 dolar Dan itu pasti akan dipelajari oleh AFC Apakah nanti Kabirov ini akan dihukum untuk tidak memimpin pertandingan di Piala Asia U23 lagi Atau bahkan tidak boleh memimpin Indonesia Selama Indonesia main di level Asia Itu kan bisa juga Tuntutan-tuntutannya harus lebih rigid PSSI Bukan hanya sekedar menyatakan berkeberatan Komplain terhadap wasit ini Tapi harusnya lebih rigid Kita nggak mau ini memimpin lagi Oke, saya geser ke Mas Erwin Sebetulnya Bisa nggak Mas Erwin juga memberikan insight kepada kita Wasit Kabirov lah misalnya begitu Ini seperti apa sih? Rekam jejak ya? Atau mungkin sepak terjang dia? Begitu lah ibaratnya Ya, sebenarnya gini Yang harus diingat adalah Ovisial ataupun manajemen tim nasi Indonesia Sebelum pertandingan Saya nggak tahu sudah menyampaikan atau belum ke pemain Kita menghadapi Indonesia itu menghadapi tuan rumah Lawan Qatar Faktor-faktor non teknis itu sebetulnya harus bisa disampaikan sebelum pertandingan Jangan bikin pelanggaran yang nggak perlu Jangan bikin pelanggaran di sekitar kotak penalti Jangan bikin pelanggaran di dalam kotak penalti Itu disampaikan kan pastikan? Harusnya disampaikan Idealnya harusnya disampaikan Bahkan di Apa? Di Salah satu akun medsos Management Team Nas Official Team Nas Waktu mau berangkat itu Biasanya Merasa diputer-puter Jadi nggak nyampe-nyampe ke stadion Waktunya lebih lama Itu kan sebenarnya Sudah merupakan sinyal gitu ya Ya itu bukan hal yang melanggar aturan gitu ya Ada banyak macam Tapi biasa terjadi hal-hal seperti itu Ya ada banyak macam faktor non teknis Perang urat syaraf Yang dilakukan oleh tim tuan rumah gitu Ya itu yang harusnya diantisipasi Itu yang pertama faktor non teknis Kalau dari statistik pertandingan Indonesia itu sebetulnya Tim Nas Malem mainnya Posesion menang Percobaan ke arah gawang Menang Unggul ya Meskipun on targetnya lebih banyak Qatar Operan yang Berhasil menang Unggul Yang Qatar itu bisa Mengantisipasi Indonesia adalah pelanggaran Pelanggarannya Qatar itu lebih sedikit Dibandingkan dengan Indonesia Indonesia mainnya cukup bagus tadi malam ya Secara permainan gitu ya Dari situ kan sebenarnya bisa Bisa kelihatan bahwa Indonesia melakukan Sebuah hal yang Harusnya nggak dilakukan Melakukan banyak pelanggaran gitu Menghadapi tim tuan rumah Dan akhirnya terbukti Kalah dua Kalah dua gol Dua-duanya dari bola mati Satu dari penalti Satu dari tenangan bebas Dari situ sebetulnya kan sudah Harusnya bisa diantisipasi Bukan efor Qatar Yang optimal lah gitu ya Untuk menggolkan Atau merobek gaung ketahanan Ya apapun itu Qatar bisa menang Kado lah hadiah lah gitu Bisa menang Dengan memanfaatkan keuntungan itu Bahwa pemain-pemain Indonesia Banyak sekali melakukan pelanggaran gitu ya Dan akhirnya terkena gol Dari bola mati Satu penalti Tapi nasib dari pemain Dua kita yang kena kartu merah nih Gimana nantinya? Yang jelas di pertandingan Lawan Australia Hari Kamis nggak bisa main Sananta Straight red card Dua kali nggak bisa main Kalau kita Kalau Indonesia lolos ke babak berikutnya Baru dia bisa main Kalau Ivar Setelah lawan Australia Kita lawan Jordania Hari Senin Bisa main Artinya di fase grup ini Sananta praktis Tidak bermain sama sekali lagi dong? Main kemarin kan ya Ya oke Anda ngasih obat ke saya terus Setelahnya nggak bisa main Setelahnya nggak bisa main Ya di fase grup Tapi melihat kemarin juga Nathan Diturunkan Mas Budi Ini kan yang harapan kita juga Nathan bisa turun Tapi justru di menit-menit akhir lah ya Di 51 ya kalau tidak salah ya Tapi tidak mampu juga akhirnya Mendorong Indonesia untuk mencetak gol? Memang Nathan memang tidak bisa Membantu Indonesia mencetak gol Tapi dia bisa mengantisipasi Dua peluang yang dimiliki oleh Qatar Kalau itu bukan di intercept oleh Nathan Mungkin kejadiannya bisa 4-0 Oke Jadi keberadaan Nathan kemarin itu Sangat memberikan Sangat membantu ya Rasa keamanan lah Di lini belakang kita Tapi memang Dari Kalau tadi Mas Erwin bicara tentang statistik Sebelum pertandingan Qatar Indonesia Saya menonton pertandingan Australia lawan Jordan Di babak kedua Sebelum saya nonton di babak kedua Saya lihat statistiknya dulu Statistiknya Australia unggul Terhadap Jordan Tapi ketika saya nonton di babak kedua Ini game ini tidak bisa dibaca Berdasarkan statistik yang saya baca sebelumnya Permainan Jordannya Betul-betul sangat solid Dia bisa mempressing Australia Sedemikian rupa Sehingga memang statistik itu Tidak bisa mencerminkan Apa yang sebetulnya terjadi Di lapangan Di lapangan Statistik menunjukkan Bahwa data-data itu memang Secara ball position Australia unggul Tapi tidak bisa juga Menjebol gawang Jordania Dan Jordania akhirnya Melakukan pressing Dua lawan lima Ada dua pemain Australia Pasti ada lima pemain Jordan Nah itu yang kemarin Kita tidak lihat Di permainan Indonesia Lawan Qatar Dari awal kita sudah tahu Bahwa keunggulan pemain Qatar Secara individu Itu luar biasa Memang secara passing Tidak menang Qatar sama kita Tapi Tapi setiap kali mereka pegang bola Mereka berani Untuk melakukan skill individu Ngelewatin pemain-pemain kita Selesai semua itu Pemain kita Pemain kita ketika pegang bola Baru sebentar Kelok-kelok Langsung kasih Paling yang bisa melakukan Daya jelajah tinggi Ya hanya Rafale Street Dan firasat saya Sudah tidak Enak itu Ketika Strike Pena 38 Hit the bar Tendangan Kena Mr. Gawang Jadi dalam kepercayaan Sepak bola itu Dalam tendangan pertama Shoot on goal Kedalam Gawang lawan Kalau sudah kena Mr. Gawang Wah itu apes itu Dan ternyata betul Sepanjang pertandingan Kita apes semua Apes gara-gara Masih Oke kita jeda dulu senyak Kami akan bahas lagi Lebih lanjut Usai jeda Padawara berikut